Intro Pajaman sedang reformasi kemarin kan ini kan ada serah terima jabatannya yang mana kegiatan serah terima jabatan itu antara KADES kepada Cekdes namun Cekdes sebagai PLT pelaksana tugas kekosongan untuk sebagai jabatan baru KADESnya nanti nah mungkin peluang-peluang ini kan tidak terlepas usulan dari pacaman nanti ke depannya untuk menjadi KADES yang terbaru bagaimana kira-kira apa? ya kita kemarin telah menyelenggarakannya peluang pasang kepada Pak KADES yang kekosongan tugas atau terakhir masa jabatannya yang mana disitu kita juga sempat memberikan apresiasi atas keberhasilan-keberhasilan mereka selama 6 tahun dan kita sekaligus memaksanakan serah terima dari para garis tersebut ke TKADES TKADES dan kemarin kita tunjuk dari Cekdes masing-masing nah keterkaitannya yang pernah tugas itu ada lima itu dari Kumpai Batu Atas, Bapak Sarianto, dari Tani Utra Antang, Bapak Soekarni dari Tani Putri, Bapak Dedi Haryanto, Terus Nateraya, Bapak Masyirin SE dan dari Randa yaitu Bapak Mahabat Umar nah mereka TMT 2 Desember sudah habis masa jabatannya nah untuk mengisi kekosongan itu maka kita menunjuk PLT yang mana PLT ini kita ambil dari Sengdes masing-masing ini sambil menunggu pendetapan dari Bupati, Biji Bupati keterkaitan Biji KADES kemarin kami sudah kursulkan Biji KADES sebanyak lima orang yang mana kami ambil dari Ketamatan Aros Selatan ada tiga orang dan kami ambil dari Kelurahan yaitu Sekulur Kelurahan itu dua orang hingga pas lima nah ini nanti PLT KADES yang kemarin di Sengdes terimakan itu bekerja untuk menjalankan utilitas daripada pemerintahan desa sambil menunggu Biji KADES yang akan dilantik oleh Biji Bupati Ketua Lipanat nah kriteria Biji itu sebenarnya apa Pak? kriteria Biji itu harus dari BNS apakah itu dari Ketamatan Kekelurahan atau dari Dinas Intrasi yang lain jadi ketika di Ketamatan kekurangan personil maka kita ambil dari Kelurahan seandainya di Kelurahan pun masih kekurangan juga kita bermohon dengan Dinas yang lain tentunya mengajukan pembohonan kepada Kepala Dinas yang mau kita ambil personilnya didadikan Biji KADES tapi Alhamdulillah untuk kesempatan ini kita cukup ngambil di wilayah Ketamatan Asal Sada termasuk di Kelurahan yang gua orang gitu nah kalau kita melihat Bang ini kebijakan atau memang aturan yang memang sudah di SOP-kan demikian aturannya seperti itu harus PNS di dalam lingkup kabupaten yang sama diusulkan oleh camat dan ditetapkan oleh Biji Bupati secara depan-dipinnya gitu tapi personilnya disilakan ke camat-camat untuk memilih siapa yang ditetapkan oleh camat tapi tidak menutup kemungkinan jika Biji Bupati ada pandangan lain maka Biji Bupati akan mengganti yang kita usulkan dengan yang lain tapi kelihatannya kalau memang setelah berjalan beberapa tahun kebelakang kemarin seperti itu terjadi pola-pola untuk mengisi-mengisi kekosongan itu ya? ya jadi selama ini memang apa yang diusulkan oleh camat itu langsung ditetapkan oleh Biji Bupati oleh Bupati kalau saya dengar sekarang kan Biji nah jadi diselakan keberan Biji untuk menentukan apakah menetapkan apa yang disulkan oleh camat atau ada perubahan-perubahan mungkin Pak Caman harapannya Pak Caman dengan adanya usulan apakah ini perlu dipercepat atau memang menunggu waktu atau bagaimana harapan kami ketetapan Biji Kades itu bisa ditetapkan per Januari 2023 sehingga tahun anggaranya itu pas jangan sampai di Pobluartu Maret sehingga ada selisih tahun anggaran atau di Desember jangan juga maunya pas di Januari 2023 sehingga pas sampai Desember 2023 enak untuk kelaporan jadi tahap awal dia bekerja dengan pembukuan yang steril yang saat ini tanggung ya tutup buku tanggung jadi harus pas tahun anggaranya supaya enak dalam arti perlengkauan pembeli cara dan lain sebagainya enak terbatas harapannya Pak Caman ke depan harapannya dengan dengan selesai dari Kades yang lama kepada PLT Kades PLT Kades ini bisa melaksanakan program-program yang telah diselesaikan oleh Kades yang lama dalam arti hanya merampungkan karena tinggal beberapa hari lagi sudah akhir Desember dan harapan yang terakhir itu mudah-mudahan nanti ketika Januari ditutupkan Biji Bupati terkait Biji Kades yang kami usulkan itu bisa ditutupkan dan langsung ke lantik oleh Biji Bupati itu tempat oke terima kasih terima kasih